Halo Sobat Kaltara Jumpa lagi dengan kita disini di channel Kaltara Dan pada hari ini Egi sudah berada di Lokasi dimana Kita akan melihat Kaplingan perumahan Untuk nantinya ditempati Bapak Ipan dan Bu Sagam Semoga ini cocok ya Sobat Kaltara Untuk mereka Egi sendiri berharap Mereka nantinya Apabila sudah menempati Lahan ini Tidak pindah-pindah lagi Pastinya Kalau mereka mau ke hutan Tidak apa-apa ke hutan atau kemana saja Yang penting kembali ke sini Nah disini saya kaltara Karena sudah Bu Sagam Halo Apa kabar Sehat aja kah Sehat Dan hari ini kita sudah Lihat lahan Nah lahan Kaplingan Sobat Kaltara Dan di Kaplingan ini Ada Lai Tuh ada Lai Dan mata kucing nih Iya Mata kucing Dan hari ini Sudah ada kita dapat Lainya Ini dia Nah ini Tadi jatuh sendiri kan Tuh sampai ketara Enak Enak men Kemarin Bang Egi Cium begitu Kena ikat Kena apa Kena tusuk hidungnya Gimana Bu Bagus kah disini tempatnya Bagus juga Dibandingin sana gimana Bagus yang mana Maksudnya kan Ibu itu Gak suka ramai Terus gak suka Dari orang sini Terus Agak jauh ke belakang juga Gitu ya Nanti kalau misalnya Mau buat rumah Sebelah sana Boleh jauh-jauh Dari pinggir jalan Nah gimana Untuk melihat nih Apakah Ibu Senang disini Misalnya ada nanti Sudah buat rumah disini Apakah Ibu senang Tinggal disini Kalau tidak ada rumahnya disini Pastinya Lahan kami Ya pasti ditetapilah Senang Dan saya harap nanti Misalnya kalau udah ada pondok Jangan Pergi Bertahun-tahun Ya Maksudnya Pergi Berburu Atau berapa Bulan Di Tempat lain Yang penting Kembali kesini Gitu ya Jangan sampai Harus Meninggalkan Selamanya Dik Sini Mencah Kita buka Ininya Lainnya 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 Lain yang besar Kayak ini ya Nah Oncak Mau buka Lain ini Salkatara Emang bisa Pisau itu Bisa Bisa Coba Terlalu Masak ya Masih kosong Masih kosong Ada buahnya Wow Sedap Boleh Bang Egi rasa Boleh Oke Kita rasa dulu Belum dibeli udah 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 makan buahnya Senang gak disini Mancah Hmm Senang ya Oke deh Kalau begitu Kita ketemu Sama-sama Bukan kita yang tanam kan Kalau kita dimarah Sama-sama 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 Dimarah Sama-sama Sama-sama Juga Dengarnya Apa lagi Tara Sini Kita lihat-lihat Ininya Kali Sama-sama Kalau masalah Sembingnya Pas aja Ini Pas aja Maksudnya Dari mana tadi Dari sana Dari sini Atau gimana Batasnya Dari sana ya Kesini Nah Gini Pak Ipan Kalau Pak Ipan Memang Gak suka Tinggal di dekat-dekat Jalan Ini kan panjang Ke belakang nih Boleh dibuat Di sini-sini Gitu kan Biar Kalau Pak Ipan Ah kaget anakku Nanti Dengar mobil lewat Nah Boleh disini Buat-buatnya Disini kah Atau dekat Kolam-kolam Di sana Bapak Ipan Ya kan Nah Itu tergantung Bapak Ipan Sudah nanti Mau buat dimana Itu padi Yang kami bilang Coba Oh tadi tembus ke sini kah Nah Sampai katara Kita masuk ke dalam Oh ini jalan Ini dia Bang Bang Ipan Tadi Bang Ipan Dari sini kah Kita masuk hutan Bersama Bapak Ipan Waduh Dari jalan Bang Ipan Nah Itu ada padi Sang-Sampai Kaltara Tuh Ini padinya orang Padi siapa nih ya Nah ini ada padi Di belakang Kaplingan Perumahan ini Di sini memang Tanahnya subur Pak Ipan Memang orang senangnya Iya Nah Semoga rezekinya Bapak Ipan Nanti Bisa buat pondok Di sini Dan bisa tenang padi Seperti ini Di sini Kalau untuk bibit kan Banyak aja Pak Ipan Padi Ya kan Untuk bibit-bibit Yang Orang punya Di sini Kan kita pergi Panen Terus Kita dibagi Bapak Ipan Itu pagi Untuk bibit Nah kalau Bapak Ipan sendiri Kan ada dua pilihan Ini Pak Ipan Gimana ada dua pilihan Tuh Suka yang mana Makanya aku bilang sama Bang Raffel tadi Sudah kita singgah di sini kan Nanti kita singgah lagi di sana Singgah di sana Lihat yang di sana ya Di sana kita lihat Kalau memang mereka ini Anak-anak Ibu-ibu ini bilang Yang di sana aku pilih Karena mata pencarianku Bilangnya Ada dekat di sana Nah jadi Ya di sana Kalau bilangnya itu Biarlah aku meninggalkan Masa Tempatku cari ikan Itu di sana Bilangnya Biarlah aku dari sini Arah ke sana Ya di sini lah Kalau di sini Nggak ada tempat mancing Kak biasanya Sudah tempat mancing Oh di sini Ada tempat mancing Lewat ke sana kau Baru kau bertemu Maning lagi Berapa puluh kilo Dari sini lagi Oh gitu Lewat perbatasan Sungai Maning Jebatan kan Nah kalau Yang di sana tadi kan Dekat rumahmu itu kan Ada Dekat rumahnya Mopo kan Nah itu aja Handalannya sungai Tempat mancing situ Tempat mancing situ Oh gitu Kalau nggak mengarah ke Jembatan saja Jadi oh Nah ini yang jadi Pertimbangan juga nanti Pak Ipannya Untuk anak-anak Kalau berebut Jadi kalau Seselnya Mereka itu Kita untuk Berkeras Aku mau bawa di sini Kesian juga Mereka dari sini Arah jalan ke sana Kan jauh kan Sudah tadi kan Jauh sudah kita Dekat sudah perbatasan Nah Nah itu juga Kita nggak bisa Paksakan juga Itu tergantung Bapak Ipan juga Nantinya Dan anak-anaknya Kalau dia itu Misalnya dia Tidak cocok juga Di sana Nah Tidak cocoknya Dia di sini Lari jauh Bilangnya Untuk mancing Kesana Dari sini Iya Kalau bilangnya Di sana aja Aku untuk ambil Aku dekat mancing Bilangnya kan Dekat Di sana tadi Bilangnya kan Di sana lah Aku Iya Kalau dilihat Si kebun ini Ada buahnya Berapa buah tadi Ada lainnya Lai berapa Tadi Tahu berapa Tidak tahu ya Tiga kah Nah itulah Aku bilang sama ibu Tadi ibunya Bini ku kan Kalau menurut aku Aku bilang Bagusan di sini Ada buahnya Aku bilang Ada anunya Di sini Terus mereka Nah jadi Bilangnya Airnya dulu Bilangnya Tadi betulah Aku pergi sama Bang Repal Cari air tadi Kesana Iya Betul Kalau ada air Senang mereka Itu air Iya Nah jadi Kupertahankan ini Itulah Aku bilangkan tadi Kalau dia misalnya Nggak ada air Kan Nggak ada air Begitu kan Masih ada Profil Nah kita minta Profil Kiranya Atau penderom Kan Iya Nah kita dudukkan Jadi ada air Hujan Ataupun Ada Johnny Kita suruh Bawa kesini air Kan Iya betul sekali Nah itu Tapi itu tergantung Lagi dari Anak istri Jadi Bapak Untuk aku sendiri Aku senang ini Karena ada Sudah buahnya Iya Jadi Pada musim buah Kan Dia bebuah Panen Iya betul sekali Aku ikut aja Ini Aku ikut aja Ini bang Gege Aku ikut sama Anak istriku aja Nah itu nanti kita perlu Tanyakan juga sama mereka Ya Biar Takutnya Beli ini Harusnya Atau kalau yang ngobrol Nanti malam Ya kan Nanti malam pulang ke rumah Gimana Kalian obrol berdua lah Kira-kira Kita yang mana nih Mau suka yang mana Yang sana Yang disini Baru kau telepon Kami Karena sudah Mereka Bang katanya Kami mau yang ini Biar Lebih enak Ini ya kan Nanti Sudah jadi pendonya Aku tidak suka disitu Pindah lagi kan Nah itu Mau gimana lagi Jadi itulah Atur aja Gimana Bapak Ipan Gimana baiknya Coba ke utara Nah ini masih ada Buahnya nih Habis kayak jatuh Habis kayaknya itu Habis ya Ada lagi yang Goyang-goyang di atas Itu ada dua Masak Apa sih Darung bilang nih Nah keluar sudah Bahasanya mereka Gimana bang Ada lagi di atas Gimana bang Untuk melihat Lokasinya kira-kira Kalau disini bagus ya Kalau disana tuh Katanya pertimbangannya Dekat sungai Dekat sungai katanya Dekat mancingnya Nah itulah Nah itulah kita bilang bang Nanti kalian malam Mungkin berdua ngobrol lah Sama istrinya kan Nanti malam Ngobrol nanti malam Kita pergi cek lagi Tanah yang selesai Kalau disana Kita harus cek lagi Setelah kalian pulang Nanti ke rumah Pikirkan bagus-bagus Ya kan Nah biar Kalian besok Kasih keputusan Nelpon mengripal kah Ya Biar ada Pakepastiannya Juga sama mereka Kan Kalau untuk aku Cocok aja Aku disini Nah kalau Untuk mereka Nah itulah Mereka lah Yang bicara sama Kamu Yang mana Nanti kita pergi Lahan yang ditunjuk Oke Oke Mungkin kita cabut kesana Kali Takut kesorean Oke Sampai jumpa Sagatara Dan ini Saya senang sih Kalau saya sih Lebih senang disini Ada buahnya Ada buahnya Betul sekali Pak Ipan Oke Sagatara Sampai jumpa Sagatara Dimanapun berada Salam sehat Dari Egy Sagatara Halo Thank you Meri Loh Alhamdulillah